Alhamdulillahirraddilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah teman-teman bertemu lagi di channel Rizky TV Alhamdulillah hari ini saya tidak sendiri kebetulan ditemani Salah satu teman dekat saya ini kebetulan domisili saya juga sama ya Satu kampung jadi saya biasa sharing-sharing tentang yang berhubungan dengan Al-Quran Baik itu Tajwid, Makhrijul Huruf maupun ilmu maqamah Dan insya Allah hari ini saya ingin berbagi dengan teman-teman Ini sekedar berbagi pengalaman ya Bukan kita mengguri disini teman-teman Jadi channel ini channel tempat pembelajaran teman-teman Bukan saling mengguri Jadi kebetulan salah satu teman ini juga Sering ya meng-upload video Kebetulan beliau juga punya channel namanya Lalu Wahyudi Di channelnya Fior Muratel Al-Quran Dan kita biasa Sharing-sharing tentang terutama ilmu maqamah Dan insya Allah hari ini kita ingin berbagi dan bertanya kepada beliau ini Apa sih rumusnya Bagaimana trik-trik beliau ini Atau tips-tipsnya Sehingga bisa menguasai beberapa irama atau maqamah dalam Al-Quran Baik itu Jiharkah, Kurdi, Hijaz maupun Nahawan ataupun yang lain Tapi insya Allah kita fokus di Jiharkah atau Ajam Sebelumnya kita minta perkenalan dengan beliau namanya siapa Oke teman-teman kita persilahkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama Ana Lalu Wahyudi Domicili Lombok Timur Desempro Banyar Sama dengan Ini Sheikh Masyaikh kita ini Abu Rizki Dia juga merupakan Guru saya Sama-sama belajar Tapi Alhamdulillah Saya lebih Belajar pada beliau Karena beliau juga Lebih berpengalaman Dalam hal Al-Quran Nah itu dia teman-teman Sekilas perkenalan dari Saudara kita Insya Allah hari ini kita akan sharing Atau saling berbagi Pengalaman Seperti apa sih awal mulanya Ketertarikan Mempelajari Maqamat Kalau saya mungkin sudah sering Teman-teman dengar ya Di beberapa video sebelumnya Atau yang terbaru juga ada kemarin Beberapa hari yang lalu Kita flashback Jujur saya tidak pernah mempelajari Irama jiharkah ini Dengan metode Naik Datar Turun Enggak Tapi saya katakan disini Saya tidak memungkiri Itu juga bermanfaat Terutama Untuk teman-teman yang Benar-benar pemula Yang baru mau Mempelajari ilmu Maqamat atau Irama Al-Quran Saya tidak menyalahkan Itu semuanya bagus Teman-teman Tetapi karena disini Kita bicara pengalaman Jadi pengalaman saya Tidak seperti itu Pengalaman saya Hanya dengan bermodalkan Sering-sering mendengarkan Teman-teman Sering-sering mendengarkan Irama yang kita sukai Karena dari awal Mendengarkan Biasanya Kalau sudah nempel Di telinga Maka akan Turun ke hati juga Dan akan terkam sendiri Maka biasanya Irama yang tercipta Nanti Akan lebih alami Nah sekarang kita Mau tanya-tanya Disini Awal beliau ini Mengenal Irama Al-Quran Terutama Jiharkah Apakah beliau ini Mengikuti metode Naik dan terturun Atau hanya Dengan Random Model sering-sering Mendengarkan Kemudian nempel Kemudian Diterapkan Coba kita minta Tips-tipsnya Tapi mungkin sebelum itu Kita minta dulu Sedikit lantunan Dari beliau Yaitu Irama Jiharkah Kita minta surah Pendek saja Teman-teman Surah Al-Fatihah Dari mulai Ta'awudnya Bismillah Sampai selesai Di Surah Al-Fatihah 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 Alhamdulillah 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 yang diberikan beliau ini hampir sama dengan saya dengan pengalaman artinya kami random teman-teman hanya dengan modal sering-sering mendengarkan sering-sering mendengarkan kemudian kita terkadang mencoba menirukan semirip mungkin irama yang kita tertarik yang kita senang itu kita coba nah ketika kita mampu teman-teman kemudian kita mengulangi ini tips teman-teman ya ketika kita sudah sering mendengarkan irama Al-Quran baik itu Jahar Kakurdi Nahwan Hijaz, Ros maupun yang lainnya maka biasanya akan tertanam di kepala kita kemudian tersimpan di hati kita dengan sendirinya nanti keluar juga di lisan kita tergantung teman-teman sekarang mau fokusnya dimana kalau saya mungkin fokusnya di irama Al-Quran bukan berarti tidak bisa irama Al-Quran bisa, cuma karena di konten ini di Youtube ini sudah terbiasa irama Al-Quran jadi saya fokusnya di irama Al-Quran, artinya teman-teman kesimpulannya disini belajar metode irama Al-Quran itu banyak cara tergantung teman-teman bagaimana bisanya nah mungkin pada umumnya kalau teman-teman pemula yang sama sekali belum mengenal tangga nada masih belum tahu ini falas atau tidak tidak ada salahnya belajar metode dasar seperti rumus naik datar turun tapi nanti dengan sendirinya teman-teman pasti mohon maaf ya ada kejunuhan belajar seperti itu karena kita akan terus ketergantungan dan biasanya belajar metode naik datar turun itu bisa diterapkan hanya di surah-surah pendek saja teman-teman yang sekali nafas langsung selesai misalnya itu kan bisa langsung selesai tapi bagaimana nantinya dengan surah-surah panjang misalnya kita sudah mulai di Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya di surah-surah panjang kan kita tidak tahu disitu apakah teman-teman punya kemampuan untuk membuat wakuf yang tepat disitu agar makna dari ayat tersebut tidak terpotong nah itu kan kita tidak tahu kembali ke teman-teman artinya teman-teman kesimpulannya disini belajar metode irima Al-Qur'a itu banyak cara dan insya Allah semuanya baik tergantung porsi masing-masing oke teman-teman ini yang bisa kita berikan dan terakhir mungkin untuk tidak memperpanjang video ini kita apa namanya bergantian ya membaca surah Al-Fatihah sampai selesai dengan irama jaharkah oh ya teman-teman ada yang kelupaan disini masih tips irama Al-Qur'an jaharkah ta'awudnya dan bismillahnya apapun yang teman-teman gunakan misalnya iramanya Syekh Mesir Rasid atau Ustaz Abu Usama ataupun yang lainnya asalkan masih satu irama jaharkah itu pasti semuanya masuk artinya misalnya teman-teman menggunakan ta'awudnya Mishay Rasid atau Abu Usama kemudian bismillahnya berbeda dari Syekh lain atau Qur'il lain kemudian Al-Fatihnya berbeda dari Qur'il lain selama itu irama jaharkah pasti masuk benar ya benar ya benar ya sangat benar soalnya kan irama jaharkah ini punya tangga nada jadi kita bisa kreasikan tangga nada itu dimanapun yang penting tidak keluar dari tangga nada yang sudah ada itu contohnya nanti irama jaharkah nanti punya tangga nada yang tertentu nanti bisa teman-teman mainkan tangga nadanya dimana tapi tidak keluar dari tangga nada tersebut contoh tangga nada Syekh Rasid mungkin yang do, re, mi, sampe, do mungkin do, re, do atau do, re, mi, pa, sol nanti kan terus abu samahnya mungkin mi, re, pa itu mungkin kan beda-beda kan tapi tidak keluar dari tangga nada itu pasti akan tetap masuk begitu juga irama-irama yang lain sekarang kita coba teman-teman ya saya akan menggunakan bismillah yang sering saya gunakan yaitu ini saya mengambil dari Hafiz Al-Mansuri kebetulan saya senang juga dengan model bismillahnya seperti ini teman-teman bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin kemudian dilanjutkan dengan ar-rahmanirrahim dengan metode beliau tentunya berbeda tetapi sama-sama di range jiharkah saya ulangi sekali lagi teman-teman biar nyambung bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin al-rahmanirrahim maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina al-sirat al-mustakim Nah itu dia teman-teman sudah dibuktikan ya Tadi metode bismillahnya saya menggunakan Hafiz Al-Mansuri Dan Al-Fatihahnya tadi kita berbagi Dan beliau menggunakan metodenya sendiri Tetapi teman-teman bisa dengarkan disitu nyambung Artinya teman-teman kesimpulannya disini adalah Terserah teman-teman mau menggunakan ta'awud atau bismillahnya Dengan irama jiharkah siapapun, korek siapapun Kemudian membaca ayatnya dengan irama jiharkah Versi teman-teman sendiri atau versi korek yang lain Yang jelas itu pasti akan nyambung Karena dia masih berada di satu wilayah yang sama Atau range yang sama Diibaratkan seperti musik teman-teman Masih di kunci A, masih di kunci B Ya akan tetap nyambung Teman-teman meskipun iramanya berbeda Tapi kuncinya pasti di range yang itu-itu saja teman-teman Apalagi kita bicara masalah irama jiharkah Baik teman-teman Mungkin itu dia tips sederhana dari kami Silahkan teman-teman gabungkan ya Dengan metode-metode teman-teman kreator yang lain Semuanya saya meyakini itu bagus semua teman-teman Tinggal teman-teman sekarang bisa mengukur porsi teman-teman itu di bagian yang mana Kalau teman-teman porsinya sudah Memang dari awal sudah mengenali tangga nada Apalagi sudah punya basic Bermusik dulu ya Saya tidak menganjurkan untuk bermusik ya Maksud saya yang sudah ada dasar dari dulu Biasanya itu tahu mana yang fales dan mana yang tidak Dan biasanya sudah mengenal tangga nada Dan biasanya itu tidak perlu lagi menggunakan rumus Tangga naik dan terturun Karena sekali lagi teman-teman Rumus naik dan terturun biasanya bisa diterapkan di surah-surah yang pendek memang Dan ketika diterapkan di surah panjang agak kesulitan ya Apalagi teman-teman mungkin ada yang belum mengenal Mana tempat wakufkan Al-Quran itu yang tepat agar tidak terpotong dengan makna yang sebenarnya Kesimpulannya teman-teman silahkan gabungkan Gabungkan keduanya semuanya insya Allah baik Tergantung porsi teman-teman yang mana Di bagian pemula atau memang sudah ada dasar Dan seperti itulah hasilnya dari teman-teman Dan insya Allah teman-teman di video selanjutnya Kita akan bertemu lagi dan semoga video ini bisa memberikan inspirasi Atau masukkan-masukan positif buat teman-teman Tapi teman-teman insya Allah kita akan bertemu di video berikutnya Yang jauh lebih bermanfaat lagi Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh